Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Saya Kevin Syedli, pada channel youtube ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran teknikal analisis untuk cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka crypto, pastikan tombol subscribe dan jangan lupa tombol thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, pada video kali ini saya bikin video untuk XRP Army dan congratulations buat teman-teman XRP yang hari ini akhirnya mengalami penguatan juga. Dan lumayan loh teman-teman ya, so far ini mengalami penguatan sampai 11,5% dibandingkan dengan crypto yang lain masih sideways ya. Ada beberapa saya lihat yang mengalami rebound kencang juga seperti V-Chain salah satunya, terus juga ada BTT, nah ini tumben ya teman-teman ya, BTT dan ada Qtum ya, Quantum lah kita bilang ya. Terus ya masih ada beberapa crypto-crypto lagi yang hari ini mengalami gain cukup lumayan. Padahal kalau kita ngeliat Bitcoin Dominance-nya ini belum kemana-mana, Bitcoin-nya juga sama, masih di sana-sana aja. Nah, cuman kali ini kita akan fokus pembahasannya ke XRP, jadi kita akan langsung mulai dari time frame daily-nya dulu untuk XRP. Atau mungkin dari time frame weekly-nya ya, lebih asik. Nggak deh, saya pikir time frame daily cukup. Oke, kita langsung aja mulai dari time frame daily-nya dulu, kita bahas sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya akan start menggunakan Fibonacci retracement terlebih dahulu, jadi as you guys can see, kalau misalkan kita tanpa menggunakan logaritmiknya, ini saya akan tarik logaritmiknya. Karena kita pikir kita perlu lihat chart ini dari pergerakan yang cenderung tidak terlalu fluktuatif gitu. Nah, untuk pergerakan saat ini kita ngeliat, XRP ini ada kemungkinan sih, potensi lah kalau saya bilang ya. Kita kan tes di kaisaran area 1,24 dollar dulu, itu yang udah paling deket yang akan dicapai kalau saya rasa dengan penguatannya yang cukup signifikan ini. Karena kalau misalkan dari time frame pajam, teman-teman nanti bakal ngeliat secara langsung ya, bahwa penguatannya ini sangat signifikan. Dan so far sih, kalau misalkan kita ngeliat pergerakannya kayak gini, harusnya sih 1,24 ini ya antara mungkin besok atau lusak lah, mudah-mudahan sudah bisa tercapai gitu. Dan, tapi sebenernya kalau bisa jangan sampai Senin sih, kalau Senin biasanya cenderung koreksi ya. Oke, so, itu yang terdekat. Dan beberapa hal yang perlu saya ingatkan ke teman-teman, jadi sebenernya sih disini saya memang sudah punya perhitungan ya, sudah punya analisis secara fullnya dari wave 1, wave 2, 3, 4, dan seterusnya. Saya cukup yakin teman-teman pasti beberapa kali ada nonton video saya seputaran XRP ya, terutama untuk root map dari XRP itu sendiri. Nah, cuma kalau saat ini saya akan coba buat new analisis gitu, jadi saya akan bikin dari kosong lagi supaya teman-teman dapat gambaran secara detail gitu ya. Pertama, kenapa sih XRP ini berpotensi banget mengalami penguatan gitu? Pertama teman-teman, kalian bisa lihat ya, dari sisi trendline ini itu sebenernya sudah successfully di breakout dan kita tuh sudah testing di area itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat sekilas nih, bagi saya XRP itu seperti lagi berproses ya, menuju create semacam higher high, higher low sequence gitu. Jadi kalau misalkan kita memang perlu melihat XRP ini mengalami penguatan lagi yang lebih signifikan, maka saya pengen XRP itu bisa break di kisaran area ini, ini untuk daily basis gitu. Jadi 1,1, 1,41 itu wajib di breakout in order untuk memastikan XRP ini mengalami penguatan lebih lanjut, signifikan, sampai ke area-area berikutnya. Nah, itu untuk XRP. Saya pikir sih kalau misalnya kita lihat pergerakan terakhir ini, teman-teman ya, saya merasa ini adalah bagian dari koreksinya, memang ya. Jadi ini kita bisa bilang sebagai ABC corrective pattern atau ABC corrective wave gitu ya. Kalau misalnya kita lihat nih, teman-teman, ada pula kemungkinan ini membentuk yang namanya irregular corrective pattern. Jadi ABC-nya itu cenderung seperti false break gitu. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Contohnya seperti apa? Jadi gini, kalau misalnya dalam Elliot Wave Theory gitu ya, apa namanya, irregular corrective, ya correction pattern ya, kita bilang gitu ya. Kalau bisa cek. Sebenarnya sih bukan Elliot Wave Theory-nya sih, tapi lebih ke triangle-nya. Nah, ini ya, jadi irregular correction path, S535 pattern ya, istilahnya kurang lebih kayak gitu. Jadi, pada intinya, Wave B-nya itu terlihat seperti breakout pada level highest terakhir gitu. Sementara kalau misalkan untuk area C-nya itu juga sama, terlihat breakout atau breakdown dari area support terakhirnya. Makanya kalau kita melihat nih, teman-teman, untuk time frame daily-nya, ini kalau misalkan saya dekatkan, ya ini kan sebenarnya resistance sebelumnya di sini. Ya, dia kelihatan breakout, ya kan. Tapi di sisi lain, di bagian bottom-nya, dia juga kelihatan seperti breakdown gitu. Nah, ini kita bisa consider sebagai yang namanya Elliot Wave Theory atau irregular correction ya. Irregular correction atau, ya pokoknya itu deh teman-teman ya. Kalau bisa baca di sini ya, irregular atau expanded flat correction untuk ABC correction wave. Jadi, kalau misalkan secara pergerakan keseluruhan gitu, saya cukup percaya bahwa ini adalah proses wave 1-nya dia, which means ini adalah wave 2-nya dia, dan di sini adalah wave 3-nya 4 dan 5 seterusnya gitu ya. Jadi, sorry, maksudnya ini 3, kemudian di sini 4 gitu. Nah, untuk berproses ke wave 5, tentunya dia kan harus melalui proses yang panjang ya, seperti yang kita tahu di begitu pula terjadi pada Bitcoin gitu. Jadi, saya rasa ini tuh kalau misalkan saya bisa bilang sih, ini adalah wave 1-nya dia, wave 2-nya dia, and then wave 3-nya dia, probability ya teman-teman ya. Di sini wave 4 dan sekarang kita lagi menuju ke wave 5 gitu. Nah, itu pun baru wave 1. Jadi, kalau misalkan overall harusnya sih menurut saya ini wave 1. Jadi, nanti kita masih ada correction wave sekali lagi menuju wave 2, sebelum akhirnya, sorry, sebelum akhirnya kita menuju ke wave 3 yang keseluruhan, 4, 5, dan seterusnya baru akhirnya kita menutup wave 5 kita gitu ya. Dan wave 5-nya itu di kisaran berapa sih? Nah, itu sebenarnya kita mesti menggunakan wave 5 ini, menggunakan time frame weekly. Jadi, teman-teman bisa menggunakan, apa namanya, Fibo extension-nya dari wave, sorry, wave 2 ke wave 3, kemudian ditarik ke pullback-nya wave 4, biasanya itu antara 61,8, 100, sampai seterusnya gitu. Jadi, ada kemungkinan kita bisa sampai di kisaran area 5,7 dollar gitu. Ini yang kemungkinan gitu ya, kalau misalkan kita bicara, apa, prediksi lah kan. Banyakan kan teman-teman gitu ya, kalau misalnya nge-search coin gitu, atau mau nge-search analisa sebuah coin, biasanya nge-searchnya apa? Prediksi XRP gitu kan. Nah, jadi untuk XRP Army nih, ini sebenarnya kelihatan menurut saya cukup kabar yang cukup baik gitu ya, kalau lihat dari pergerakan terakhir gitu. Saya pikir ini kita udah finishing wave 4 kita. Jadi, wave 4 itu, sorry, di kisaran area ini gitu ya, dengan pembentukan yang namanya irregular atau expanded flat ABC corrective pattern. Dan, kalau misalnya ngelihat seandainya ini udah finishing, berarti kita mungkin bisa konfirmasi bahwa ini adalah higher low-nya si XRP. Nah, soon or later nih, dia bakal ngetes, bakal mencoba istilahnya untuk break kisaran 1,182 untuk istilahnya memastikan bahwa uptrend ini bener-bener terjadi real gitu ya. Jadi, udah confirm gitu ibaratnya untuk XRP ini kembali uptrend. Nah, cuma permasalahannya, hal tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh Bitcoin. Jadi, kalau misalnya Bitcoin merestui sih, ya mudah-mudahan ya kita ngelihat XRP penguatannya bisa dilancarin gitu. Lalu, kalau misalnya lihat dari timeframe 4 jam, ini sebetulnya ada beberapa, apa namanya, skenario jangka pendek yang saya sudah analisis gitu dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Jadi, ini adalah resisten dari, sorry, wave 1, wave 2, kemudian saya waktu lalu ekspektasi wave 3 di sini. Kenapa di area tersebut? Jadi, gini teman-teman. Pertama, kalau misalnya kita lakukan perhitungan wave 1 ke wave 2 gitu ya, wave 3, wave 4, dan wave 5. Ini saya tarik menggunakan 4 jam deh, biar kelihatan lebih detail gitu ya. Eh, sorry, biar lebih jelas gitu. Oke, ini saya hapus dulu volume-nya. Nah, kenapa di kisaran area ini? Jadi, simple, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Fibo Extension atau Fibo External. Kita akan menggunakan Fibo External sebagai contoh di sini, teman-teman ya. Dan, kalian akan mendapatkan beberapa area potensi yang menjadi target dari si XRP ini gitu. Dimana salah satunya itu adalah 1618, di kisaran 1,09. Nah, kalau demikian, di sini wave 3 kita, maka di sini adalah wave 4 kita diteruskan menuju ke wave 5 kita saat ini. Dan, tentunya, kalau misalkan demikian, mungkin kita perlu ngetes dulu nih kisaran 1,22 dollar ya, dari 2618 yang ada pada wave 1, wave 2, dan seterusnya. Jadi, extension-nya tuh 1618 dan 2618, atau kita gunakan Fibo Extension dari wave 2 ke wave 3, lalu kita tarik ke wave 4. Seperti yang kita ketahui tadi, kisaran level 61,8% sampai 100% Fibonacci. Nah, berarti ada kemungkinan nih wave 5 kita itu mungkin targetnya di kisaran area ini gitu ya. Kalau misalkan melihat pergerakan saat ini sih, bahkan ada skenario yang mungkin bisa jadi istilahnya lebih baik gitu untuk XRP. Tentu harapan kita gitu ya, yaitu wave 3-nya kita itu di kisaran area ini gitu. Which means di kisaran 1,3066, dan itu saya menggunakan Fibo Eksternal, balik lagi dari wave 1 dan wave 2. Kita tarik dan kita istilahnya asumsikan bahwa penguatannya ini, atau rally-nya ini sangat signifikan, sehingga bisa sampai ke 1,3 dollar. Nah, so far sih, good news-nya adalah, XRP ini sudah mencoba untuk breakout dari area resistance terakhir di kisaran area ini. Dan kalau misalkan menurut analisis saya, menggunakan konsep Big Fun Zone, terakhir kali Big Fun itu melakukan sell-off cukup besar di kisaran area ini. Makanya kemarin, kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa resistance yang kuat itu di sininya gitu ya, justru enggak. Kalian bisa lihat ya, kita tuh ketahannya di kisaran area ini gitu. Nah, simply bukan karena ini resistance, karena kalau misalnya contoh nih, ada orang yang bilang ya, kita bicara mungkin beberapa analis gitu, ada yang bilang ini adalah area resistance. Kalian lihat, seberapa tidak direspeknya resistance ini. Dilewat-lewatin kayak gini doang gitu kan. Walaupun setelahnya dari sini dia ketahan gitu. Tapi, sebetulnya sih, yang menurut saya membuat area ini tuh condong lebih penting bagi XRP itu adalah karena terakhir kali, Big Fun itu melakukan sell-off di sini cukup signifikan. Ini yang membawa market drop lebih jauh. Dan istilahnya entry point-nya gitu dari kisaran area ini, either dia short di futures-nya, atau mungkin dia taking profit untuk spot-nya, atau mungkin ya macem-macem lah ya, ada banyak kemungkinan bisa menyebabkan market drop sampai kisaran area ini. Makanya di kisaran area ini tuh terbentuk sebuah chart pattern, seperti ascending channel, terus juga dia ada symmetrical triangle gitu ya. Ini dari grup, apa namanya, dari grup discord kita. Kita ada kasih update seputaran symmetrical triangle seperti ini, udah mulai terbentuk, lalu saya katakan ya, kalau misalkan breakout dari box kuning ini, itu XRP bisa penguatan cukup signifikan. Jadi kalau misalkan buat yang trading futures, harusnya sih bisa dimanfaatkan ya. Dalam arti, ini balik lagi untuk teman-teman juga bisa dapat pengetahuan ya ya, istilahnya untuk seputaran trading gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat potensi pergerakan seperti ini, maka, seandainya ini terjadi breakout dan dari box kuning, let's say kalian entry long di sini, dan kalian taruh stop loss kalian di bawah symmetrical triangle ini gitu kan. Dan istilahnya untuk target awal, mungkin di kisaran area ini, kalian boleh buang dulu setengah dari posisi kalian, lalu nextnya ya tentu ekspektasi kita adalah penguatan sejauh-jauhnya gitu kan, which means harusnya bagus gitu, kalau misalkan secara risk reward rasionya. Nah, kalau misalkan kita ini berbicara nanti untuk exit juga gitu ya, untuk exit, paling nggak kita perlu ngelihat juga momentum, apakah si bullishnya ini melemah, atau dia tetap dalam keadaan kuat. Nah, sekarang kalau saya tanya sama teman-teman, kira-kira nih, kalau kalian ngelihat ada tiga candle berwarna hijau panjang-panjang kayak gini, atau bisa dibilang bentuknya seperti tiang kayak gini, menurut kalian tuh momentum bullishnya kuat nggak gitu? Nah, itu jawaban yang kalian akan jawab dalam diri masing-masing ya. Karena, kalau misalkan demikian, ini seandainya dia close candle nanti masih hijau, saya rasa sih kita masih strong ya, ada kemungkinan dia mungkin nanti koreksinya, cenderung santai, atau perlahan, atau mungkin, ya, cenderung seperti ABC corrective pattern, lalu kemudian dia testing lagi terhadap area ini, karena ini balik lagi sebelumnya sempat menjadi resistance. Jadi, kalau misalkan demikian itu yang terjadi, maka jangan panik gitu ya, karena itu merupakan hal yang wajar, apalagi kalau misalkan dia perlu test terhadap ascending channelnya, gitu, sebelum nanti dia penguatan lagi. Oke, so, itu menurut pendapat saya, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Kira-kira mana nih, untuk skenario Elliot Wave Theory yang tepat ya, apakah ini adalah akhir dari Wave 5-nya kita, atau justru ini baru Wave 3-nya kita, sebelum nanti Wave 5-nya lebih tinggi lagi, teman-teman. Oke, so, jangan lupa komen di bawah ya, kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, make sure kalian leave your likes button, jangan lupa juga untuk komen, 3,5% kalau kalian nonton video ini sampai selesai, karena saya pengen tahu nih, kira-kira teman-teman, seberapa pemanfaatan sih, terhadap video yang saya share di sini, Tentunya kalau teman-teman nonton sampai selesai, saya akan dengar senang sekali, dan tentunya, kalau saya senang, nanti kita akan adakan live streaming lagi, oke? So, teman-teman, anyway, jangan lupa share video ini, jangan lupa share channel ini, karena sebentar lagi kita sudah mau mencapai 35 ribu, ya, 35 ribu subscribers, mungkin nanti akan saya adakan live streaming, atau giveaway. Seru kan? Oke? So, paling dari saya itu aja, once again, thank you very much for watching this video, good luck buat XRP Army, semoga kiranya sesegera mungkin bisa profit, dan I'll see you guys again, in the next update. Cheers!